Halo teman-teman, berjumpa lagi di Ronmere Channel Kali ini kita akan memasak udang balado peti yang pastinya sangat enak dan bukan sembarang balado ya teman-teman Yuk kita simak videonya Di sini saya siapkan 1 kg udang ya teman-teman Ini udangnya sudah saya bersihkan dan sudah dicuci Lalu kita sisihkan Lalu kita siapkan 1 ruas jahe, 5 siung bawang putih Kita iris-iris Lalu kita tuangkan ke dalam udang yang telah kita bersihkan tadi Lalu kita aduk sampai rata Pastikan mencuci tangan dahulu ya teman-teman Kita aduk sampai semuanya rata Lalu kita diamkan sekitar 15 menit Setelah 15 menit Kita pisahkan kembali irisan bawang putih dan jahe Untuk makanan seafood seperti udang ini ya teman-teman Sangat cocok Kita marinasi dengan jahe dan bawang putih terlebih dahulu Sebelum kita olah Lalu kita panaskan minyak sayur secukupnya di penggorengan Kita tumis sebentar udangnya sampai berubah warna Di sini ketika kita menumis udangnya teman-teman bisa lihat ya Kaldu dari udangnya itu keluar Di sini saya akan mempergunakan juga udang dan kaldunya Dan kita sisihkan Selanjutnya kita siapkan 7 buah cabai merah 4 siung bawang putih 9 siung bawang merah Ini kita haluskan bumbunya ya teman-teman Kita siapkan 2 buah tomat Lalu kita potong-potong Lalu kita siapkan 1 papan peti Terlebih dahulu Di sini saya potong dulu petinya ya teman-teman Untuk melihat apakah dalamnya itu bagus atau tidak Nah ini teman-teman bisa lihat ya Semua isinya itu begitu bagus Setelah kita potong seperti ini Baru kita pisahkan dari kulitnya Jangan lupa ya teman-teman Like videonya Subscribe dan tekan tanda lonceng Agar teman-teman dapat mengikuti video saya selanjutnya Terima kasih Kita panaskan minyak secukupnya Lalu masukkan 1 buah daun salam 1 buah daun jeruk Kita tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi Kita aduk dengan rata Lalu kita masukkan irisan tomat Kita aduk kembali Lalu kita masukkan 1 sendok makan garam 1 sendok teh lada bubuk 2 sendok makan saus tomat Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata Dan bumbunya masak Setelah itu kita tuangkan udang yang telah kita tumis tadi Beserta dengan kuah kaldunya Lalu kita aduk kembali ya teman-teman Kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata Dan kuahnya menyusut Lalu kita masukkan peti Dan kita aduk kembali Lalu saya tambahkan secukupnya irisan bawang bombay Kita aduk kembali Lalu kita masukkan daun bawang secukupnya Kita aduk ya teman-teman Dan ini sudah siap untuk dihidangkan Nah ini dia teman-teman Udang balado peti Yang rasanya pasti sangat enak Teman-teman wajib coba ya di rumah Terima kasih teman-teman telah menonton video saya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih